Pemirsa demi menegakkan protokol kesehatan, Polsek Pulau Gadung beserta polisi pemong peraja menggelar patroli gabungan. Patroli menyasar pelanggaran aturan prokes yang diusung pemerintah pusat terkait kerumunan dan jambu keoperasional usaha. Penegakan prokes oleh Polsek Pulau Gadung tersaji dalam gerbek on location. Kita melaksanakan operasi rutin ini di mana kita menentukan titik-titik yang sering terjadi kerumunan. Mohon dengan sangat rendah hati, kuapin senjata! Sudah terjadi si motor ya? Sudah. Kenapa kau pulang? Tidak ada kerumunan dalam aturan. Seperti biasa, kita mendukung kegiatan BOPP. Apabila ada pelanggaran lainnya, kita himmol. Kita persilahkan untuk kembali, kita persilahkan menggunakan masker. Apabila jangnya sudah lewat, ya sudah. Harus ikuti apelunan pemerintah. Sengaja saya hampirkan jam 22, kenapa? Berarti ini sudah banyak pelanggaran di luar. Semoga rekan-rekan yang ada di depan saya ini diberikan kesehatan selalu. Sampai nanti pagi tidak ada yang sakit-sakit, tetap semangat. Dan saya doakan, semua yang ada di depan saya ini semoga senantiasa selalu dalam lindungi Allah SWT. Amin. Siap? Rok. Patroli Posep Pulau Gadung ini memang kita sebut dengan patroli biru. Kemudian kita melaksanakan operasi rutin ini setiap hari, di mana kita menentukan titik-titik yang sering terjadi kerumunan. Kita ke arah kayu putih Pulau Bas, di mana pada saat itu kita melihat ada satu angkringan yang mana dipenuhi oleh pemuda-pemuda, pemuda-pemudi juga ada di situ lengkap. Jadi kita berhenti di situ, kita himbau untuk segera meninggalkan tempat, karena peraturan pemerintah memang jam 21.00 sudah selesai. Tapi pada saat kita melaksanakan operasi, jam 23.00 masih rapat di situ, akhirnya terpaksa warung itu kita segel oleh Satpol TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi mohon maaf untuk selantara, balon ini tergurang. Ya tergurang. Pada saat kita melintasi rawa Mangun, ada satu tempat tujuan mobil yang di situ kita lihat ada kerumunan. Oleh karena itu kita menentu di situ, ada salah satu pria yang mengaku bahwasannya, katanya wartawan, Dia tidak terima dengan kedatangan kita ke situ, tapi memang sudah tugas dan kewajiban kita saat itu operasi justisi. Saya gabungkan dengan operasi cipta kondisi malam itu. Kemudian sedikit ada perselisian, adu argumen seperti biasa, tapi sudah dapat kita tenangkan semua. Terima kasih. Seharusnya dari media itu lebih paham dengan situasi saat ini, dan bisa membantu kami untuk memberitahu kepada warga bahwasannya situasi pandemi kayak gini, kita harus mati protokol kesehatan. Terima kasih. 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 Itu tempat cucian mobil, cuma di belakangnya itu ada tempat kafe, kafe yang mana setiap harinya itu memang selalu penuh dengan anak muda yang nongkrong. Sekarang juga kita, karena ini adalah aksi. Udah saya matikan semua ini, Pak. Sudah saya di luar tadi, saya di luar tadi, maka saya tinggalin, Pak. Saya tinggalin ini, kalau bukan Rampilabung, saya tidak berani, Pak. Saya hari ini diperingatkan kereta jika saya, kalau berikut saya temui jauh-jauh tengah sebenarnya masih ada kelomponan di sini, ada makanan kumpas, apapun berikutnya masih ada orang di sini, saya tindakan. Saya langsung sekel. Pak, Pak, kete, kete, bisa. Kalau memang anaknya tinggi ke mobil, tidak ada di sini. Silahkan di luar, di tiap rangka, di sana. Kalau ada cucian, tidak, ya, Pak. Kalau ada cucian, kita tempat utama. Yang melaksanakan penyegilan dari Satpoh PP, kami hanya mendukung penuh kegiatan Satpoh PP untuk warga kita agar mematuhi protokol kesehatan. Yang mana hasilnya nanti, insya Allah, dapat mengurangi jumlah COVID yang saat ini cukup meningkat. Baik kepada seluruh warga Pulau Gadung khususnya, kami dari Posek Pulau Gadung menghimbau kepada seluruh rekan-rekan semua agar mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menghindari dari kerumunan-kerumunan. Terima kasih telah menonton!